Ini yang keguaran ekspektasi saya, dia motongnya tebel, tapi bumbunya itu asinnya bisa sampai dalam, jadi enak banget teman-teman, ini selentem banget. Welcome to Kulimax, kuliner to the max bersama saya Tony Sukamti. Hari ini kita ada di Jalan Veteran Yogyakarta, tepatnya di seberang Terminal Lama Umbelharjo, untuk nyobain sebuah makanan. Sebenarnya bukan khas Yogyakarta ya, cuma tempat ini sudah terkenal di Yogyakarta. Kita langsung aja, Soto Cangun Lamongan. Oke, kita bakal nyicipin makanan yang mungkin adanya cuma di Indonesia, yaitu Soto. Soto kan di setiap region di Indonesia itu pasti ada Soto. Ada Soto Banjar, Soto Madura, Soto Kudus. Kali ini kita coba yang namanya Soto Lamongan. Dan uniknya lagi teman-teman, Soto Lamongan ini tuh atas nama dua orang. Yang satu namanya Cangun, satunya nama Cak Sodik. Jadi bukanya tuh gantian. Jadi satu toko, tapi kalau siang yang buka Cangun, kalau malem Cak Sodik. Aku udah pesen yang jelas Soto Lamongan. Yang jelas ada Soto, ya kan? Terus, ubur rampe-nya kalau orang Jawa bilang. Macem-macem. Ada sate telur puyuh, ada sate jeruan. Hmm, jeruan ya, hati-hati. Terus, ada perkedel sama yang spesialnya disini orang banyak suka itu adalah tempe goreng. Tempe garit goreng. Kita langsung aja. Ini, kalau dilihat, yang sedikit bikin beda dari Soto Lamongan yang lain adalah biasanya Soto Lamongan itu Soto Ayam. Nah, yang berbeda disini adalah ini bukan daging ayam, tapi daging sapi yang dipotong besar-besar. Ada ini nih, yang bikin kita subur, biar anaknya banyak. Ini, ada Tauge alias Cokola. Selebihnya sama aja dengan Soto Lamongan yang lain. Kita coba kuahnya dulu. Jadi, yang kerasa banget itu kunyit sama kemirinya. Jadi, warnanya bisa kuning ini karena dia pakai kunyit. Dan kemiri tentu saja. Jadi, padat rasanya itu tebal. Bumbunya benar-benar pas. Tidak keasinan. Dan tidak terlalu asin dan tidak terlalu hambar. Jadi, pas. Ini pas banget. Leuga, leuga. Sekarang kita coba daging ini. Ternyata daging sapinya saya pikir tadi keras. Ternyata empuk, teman-teman. Jadi, tidak tahu. Mungkin sudah direbus lama. Jadi, empuk. Pas banget. Kita tidak perlu effort yang tinggi buat munyah. Sekarang kita coba disambahin jeruk, sambal sama kecap. Biar lebih segar. Nah, tadi kan saya sudah bilang di awal. Tempat ini spesialnya lagi itu adalah Tempe gorengnya. Sekarang kita coba sotonya pakai tempe. Ini dia penampakannya. Aku biasanya kurang suka tempe garit yang terlalu tebal. Motongnya. Aku biasanya sukanya. Dia potong itu tipis-tipis. Biar lebih crispy. Kemriu. Sama lebih terasa bumbunya. Jadi, tidak terlalu tebal. Tapi, di sini. Ini yang kedua rekspektasi saya. Dia motongnya tebal. Tapi, bumbunya itu. Asinnya bisa sampai dalam. Jadi, Tengak banget teman-teman. Ini kelentem banget. Ini satu lagi perbedaan yang membedakan ini dengan sotolamongan yang lain. Yaitu, biasanya sotolamongan itu pakai koya, teman-teman. Tapi, di sini tidak ada koya sama sekali. Apa itu koya? Koya itu tuh kayak bubuk. Kriu-kriu dia rasanya kalau kering. Itu terbuat dari kerupuk udang. Sama bawang putih yang sudah digoreng. Terus ditumbuk dari satu. Ditumbuk sampai halus. Kita campur ke sotonya. Fungsinya biar soto itu tuh kuahnya jadi tambah kental. Jadi, semakin banyak kamu kasih koya, itu semakin kental kuahnya. Dan itu bikin nikmat banget. Nah, sayangnya di sini emang khasnya tidak pakai koya. Satu lagi yang bikin Jogja itu istimewa kalau tentang masalah kuliner. Yaitu harganya yang murah. Jadi, buat kalian teman-teman yang makan ini, sotol seenak ini, dan sudah sama minum, bisa es teh atau es jeruk, cukup dengan membayar Rp15.000 aja. Murah banget, toh. Jadi, buat teman-teman yang lagi ada di Jogja, atau emang tinggal di Jogja, tempat ini rekomen banget. Oke, teman-teman. Nah, cukup sekian episode Kulimax dengan saya, Tani Sukamti. Buat kalian yang punya saran, atau punya tempat-tempat makan yang enak di kota kalian, bisa tulis saran dan tempat-tempat rekomendasi itu di kolom komen di bawah ya. Biar kalian bisa tetap nonton Kulimax setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap minggunya. Langsung aja, pencet jempol, dan subscribe channel ini. Biar kita bisa ketemu 3 kali seminggu. Bisa makan enak-enak, bisa jalan-jalan juga. Oke? Ketemu di Kulimax berikutnya.